Hingga akhir tahun pemerintah memastikan Indonesia tidak akan melakukan impor beras. Ini karena stok beras buluk mencapai 2,2 juta ton, jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan warga Indonesia. Stok impor beras juga dilakukan karena harga beras di pasaran dirasa masih stabil. Ini disampaikan JK dalam rapat penyempurnaan metode perhitungan beras bersama kepala staf kepresidenan Muldoko dan jajaran menteri terkait. Dan harganya sudah datang 10% daripada harga padokan. Kenapa? Sekarang, sekarang ini tidak selalu 2 juta, sebabnya harganya juga ada juta. Tidak. Bukan ada juta, makanya ini jangan lupa, ini masih serpul. Jadi jangan mengira bahwa ini tidak serpul, cuma tindak 80 juta. Tidak apa? 80 juta nanti orang mau ketahui kita, 80 juta pun bisa berat-berat. Kalau kita ingin itu dari segi produksi, produksi adalah luas kepanan, ditanggung untuk pintar. Jadi memang inti yang bisa didaikannya adalah produk pintar. Karena itu saya minta pertanian betul-betul fokus kepada produk pintar. Kebijakan impor beras sejatinya harus memenuhi sebuah persyaratan, yakni apabila cadangan beras berada di bawah 1 juta serta harga yang tidak stabil.